Intro Beberapa waktu lalu, sejumlah video yang memperlihatkan pengendara dihukum mendengarkan kenalpot sempat viral di media sosial. Para pengendara ini dihukum lantaran mengendari sepede motor yang menggunakan kenalpot modifikasi, racing, atau yang dikenal dengan istilah kenalpot bronk. Tujuannya agar para pelanggar jera dan menyadari kebisingan yang mereka buat mengganggu telinga orang lain. Ada, di tempat saya juga banyak yang seperti itu sangat mengganggu sekali di saat kita lagi istirahat. Sebelah sekali kalau ada motor begitu, ibu mah kesel banget, pengen guyur kayaknya. Meski begitu, masih banyak pengendara sepede motor yang menggunakan kenalpot modifikasi, racing, atau bronk di luar peruntukannya, yakni balapan. Hal ini menyebabkan masalah polisi suara di sebagian daerah di Indonesia. Kepolisian kerap menggelar operasi untuk menindak para pelanggar, seperti di kota Solo, Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2020, Polresta Solo menghancurkan lebih dari 500 kenalpot bronk hasil penindakan selama setahun. Barusan kita laksanakan pemotongan terhadap kenalpot, kendaraan bronk motor yang berhasil dilakukan penindakan. Selama kurun waktu tahun 2020, itu total sebanyak 523 kenalpot bronk yang kita kenal di masyarakat, atau penggunaan kenalpot yang melebih batas ambang, batas kebisingan. Meski batas suara kenalpot telah diatur, namun kenalpot racing cukup mudah didapatkan. Hal ini karena kenalpot racing tidak dilarang undang-undang untuk diperjual belikan. Seperti yang terlihat di kawasan penjual Onderdil sepede motor di Jalan Oto Iskandar di Nata, Jakarta Timur. Hampir semua toko Onderdil di sini menjual berbagai pilihan kenalpot modifikasi, mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kalau dalam sebulan sih ya paling banyak ya puluhan aja sih, puluhan. Terus yang penggunanya paling ya X-Mac, N-Mac, High Rock, terus sama motor ninja, motor gede. Perumumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa penggunaan kenalpot racing dengan suara keras dilarang untuk digunakan di jalan umum. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap memakainya. Karena buat perjalanan jauh juga lebih enak, lebih enteng. Jadi buat tarikan juga lebih enak, lebih ringan motor, nggak berat kayak kenalpot standar. Sementara itu penguas otomotif dan bekas pembalap nasional Fitra Eri menjelaskan sistem perkenalpot racing atau Brom tidak menggunakan saringan agar udara dari mesin dapat langsung keluar sehingga menghasilkan tenagaan lebih besar. Tapi kalau kenalpot racing itu dirancang asal-asalan, kenalpot racing itu bisa membuat tekanan balik alias back pressure ke mesin yang itu juga lama-lama akan mempengaruhi daya tahan mesin. Dari segi kesehatan, kenalpot racing yang menghasilkan suara di atas 100 decibel dapat merusak pendengaran. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, suara mencapai 100 decibel hanya boleh ditinggar maksimal selama 15 menit setiap harinya. Kalau itu sudah rusak, dia tidak bisa memperbaiki organ itu sendiri lagi, rumah siput atau syarat pendengaran. Kalau sudah mati selnya, sudah selesai. Dan akibatnya pendengarannya pasti akan mengalami penurunan. Untuk mensiasati suara keras pada kelapa racing, banyak pabrikan yang sudah menyertakan alat bernama decibel killer. Oleh karena itu, pastikan kelapa racing yang Anda gunakan telah sesuai persyaratan yang berlaku sehingga Anda tidak ditindak maupun merugikan orang lain. Arya Ditotama, Fajar Indrajaya, Jakarta